Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Cane, Budi Indra, mengembangkan usaha gula aren di Desa Perjuangan Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh, Tenggara. Lokasi pembuatan gula aren ini sekitar 15 km ke Kota Cane dan 25 km ke perbatasan Agara, Sumatera Utara. Budi Indra menjelaskan usaha gula aren itu sudah 6 tahun ia tekuni bersama sang isteri Hanimah sebagai penggerak usaha dengan mempekerjakan 3 orang pekerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Gayo, ada Asnawilu yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Asnawilu. Baik, terima kasih. Tribun News, saya akan melaporkan bahwa Kepala SMP Negeri 1 Kota Cane, Kabupaten Aceh, Tenggara, Budi Indra, SPD MPD, menekuni usaha gula aren. Usaha gula aren ini sudah dilakukannya, sudah dia tekuni selama 6 tahun terakhir di Desa Perjuangan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh, Tenggara. Usaha gula aren ini tidak jauh dari Kota Cane yang jaraknya hanya sekitar 15 km, sementara dari perbatasan Sumatera Utara sekitar 25 km. Usaha gula aren ini, dia tekuni di luas lahan seluas 4 hektare, yang didalamnya terdapat sekitar 200 batang pohon aren, yang dimana dari 200 batang ini 50 diantaranya terdapat memproduksi air nira. Air nira ini, dia produksi setiap 2 hari sekali dengan menghasilkan gula aren sekitar 22 kg. gula aren ini juga dia jual dengan harga sekitar 25.000 hingga 30.000 yang dijual ke daerah Sumatera Utara dan juga daerah Pulau Jawa, yang secara online dan juga kiriman berdasarkan perberan. Nah, usaha ini dia tekuni bukan hanya bersama istrinya, juga dengan 3 orang pekerja, yang setiap 2 hari sekali mereka memproduksi 3 belah nga atau 3 kuali air nira, yang kemudian diolah menjadi gula aren, yang kini gula arennya sudah menyebar ruas di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dan juga Sumatera. Nah, usaha aren ini juga bagi wisatawan lokal maupun macanegara, dijadikan gula aren yang berada di Besa Perjuangan ini, Kecamatan Bukit Usam, menjadi lokasi salah satu tujuan wisatawan lokal maupun macanegara untuk berbelanja gula aren yang menjadi kado istimewa ketika berkunjung di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena gula aren ini merupakan ikon Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penghasil gula aren yang asli, yang tentu rasanya manis dan begitu lezat. Demikian, ternyata. Baik, terima kasih rekan jurnalist dari Tribun Gayo Asnawilu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Sekolah SMPN 1 Kutacane, Budi Indra. Berikut ribu tanya untuk Anda. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Saktiar ini? Sekarang Bapak sudah berapa lama menjadi petani kebun aren? Sekarang 3 tahunan lah ya. Sekarang Bapak, kebun aren ini berapa pohon Pak yang sudah keseluruhan? Kalau keseluruhan, sekitar 150 pohon adalah ya. Yang sudah produksi? Teman yang sudah produksi sekitar 9. Sembilan ya. Teman yang bakal menyusul lagi dipukul, itu sekitar 15. 15 ya ya? Iya, iya. Jadi per minggu berapa perangasilan Pak? Berapa kilo Pak? Kalau per minggu yang 3 kali masak ya. 2 kali masak? 2 hari sekali. Itu 2 hari sekali itu sekitar 18-17 kilo gitu lah. 18-18 kilo ya? Selama ini Bapak sudah pernah dapat bantuan dari Pemda ataupun bantuan dari Provinsi Aceh? Seperti Kuali, atau Singso, ataupun bahan-bahan bantuan lah dari Pemda setempat ataupun dari Provinsi Aceh? Oh belum pernah, belum ada bantuan apapun. Belum ada bantuan apapun ya? Oh gitu Pak ya? Iya. Mudah-mudahan nanti Pemda setempat ataupun Provinsi Aceh bisa memberi bantuan kepada Bapak ya? Ya, mudah-mudahan lah ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!